selamat menikmati hari ini kita mau ke Hakone jadi kita mau naik tren ke Odawara dan buat kesana kita harus naik Shinkansen dari Kyoto Station yang seperti kita tahu Shinkansen itu makam banget harganya itu seorang 12.080 Yen itu artinya sekitar 1.000.000 lebih udah seperti tiket pesawat seperti ini tapi kalau kalian beli GR Pass dari Jakarta seperti ini seperti ini kalian gak perlu bayar lagi kesini tinggal ambil tiketnya buat untuk lebih murah gak apa sama aja lebih murah kalau kalian kelilingnya banyak harganya 3.8 di Jakarta tapi bisa keliling semua semua GR kamu udah free selama 7 hari 7 hari? tapi karena setelah dihitung itu kita kelilingnya gak terlalu banyak jadi kita gak beli lagi kita beli yang 1 jadi bisa pilihan yang ini bisa pilihan yang 7 hari ini ya? kalau bolak balik lebih efisien yang ini tapi kalau cuma rutanya Shinkansen beli aja langsung okei okei ayo kita hako deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan tuang karena jalan tarihan dicuari disini untuk menghemat waktu kita biasanya makan makanan yang dipanaskan yang kita beli di semacam minimarket gitu ada mart itu Femima 7-11 harganya sekitar 400-500 yen kita sekarang mau ke Hakone tapi Hakone gabelkarnya tuh nggak bisa sampai sore dan kita berangkat harusnya tadi setengah 8 tapi karena bla 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 jadi buru-buru deh guys ini namanya cable car padahal ini harusnya tram namanya kabel bus besok lihat deh kabel carnya malah rauh ada hai hai Terima kasih telah menonton! Sebenarnya penyiapan ini tidak ada lift, jadi masih naik tangga. Koper kalian jangan tahu berhati-hati yang tenang Mishong sendiri. Penasaran dalamnya. Terima kasih telah menonton! 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 Di video ini ya Doraemon. Ini ada tempat sofanya. Buat bersantai, lalu lihat deh kita menghadap apa! Kita menghadap ke view ini. Terus Ini ada Apa sih Oh mungkin dapat bersantai aja Kalau sekedar cincet Woi Wow Kui-yen Hi Hehehe Dapain ini tempat selimut dan kepaluan lainnya ini toiletnya toiletnya standart lah sekarang kita ke toiletnya ada air dryer ada ya biasa lagi sampingnya ada dia semacam batap dari kayu amazing duduk duduk manja nice cool cool kita sudah sampai di penginapan kita di hakone hari ini kamarnya udah teling kan bagus-bagus untuk kamar ini satu malamnya seharga 5 juta sekian tapi kita karena berlima jadi satu orang kena 1 juta Rp168.000 so kalo mau menginap disini seharga segitu kurang lebih tapi worth it sih dari kamarnya dari pemandangannya ya kita kan kesini ya gak tau kapan lagi jadi kita pilih yang terbaik so nonton sampai habis ya untuk sampai nanti hari Senin bye-bye eh kita belum nonton bibi nih dari kemarin emang mau ngasih bakannya tapi semuanya di hotel kita gak ada bibi tapi semuanya di hotel haaah iya 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 makan malam hari ini mie instan Choco Curry House kita makan karena kalau dinar disini 4.000 yen, bayangkan ini cuma 200 yen diatas kuno makan pomi eh, salah, ini mereknya tadi sensor ya, bagian itu ini sponsor by Kari itu mbak mbak lagi beres enak iya beneran enak wik eh, sekarang kita mau ke onsen jadi kita mau ke mandi air panas tapi kalau mandi air panas disini kita harus berminat lanjang ya, dan juga kita cuma pake dress ini doang kita pake kita pake apa sih ini? kostum ini kimono ini kimono ya? kita pake pakaian seperti ini dan kita gak pake apa-apa gak pake cuma pake celana doang tapi disana totally telanjang tapi cowok sama cowok dipisah ya, gue gak bisa bawa kesana karena pivot dan juga pasti panas oke so nanti gue ceritanya buat mengalami apa aja thank you oke, sekarang mau ke mandi air panas buat kasih lihat kalian disini ada apa aja aku gak boleh bawa tapi harus diem-diem shhh ini buat kalian biar tau tapi buat backpacknya ini untuk cowok doang ya cewek kan gak boleh masuk oke ini yang buat cowok ini yang buat cewek tapi kita masukin aja ya jadi ini tempat bilas ini tempat kita berberes kalau udah apa udah disana berbilas tuh ini ini paling ini cuci tangan ini buat lotion muka ini buat rambut sama terus ini ini juga dikasih shaving sama punisi rambut ini buat nekat habis ada hair dryer juga tuh ini tuh buat tempat taruh handuk jadi kita taruh handuk sama bar belakang kita kesini untuk kita simpen jadi kalau biasa kita taruh dari sana kita bisa kesini lagi air panasnya kita pikir gak boleh karena semua cowok bugil sensor sensor kak tempat taruh sendal kita kalau misalnya kita dari kamar kita kesini kan dikasih sendal sendal atur kesini yes mission complete hi friends hi friends gue tadi baru sesudah onsen atau berendam di air panas jadi tadi awalnya itu kita bilasan dulu karena kita harus bersih sebelum kita masuk ke dalam perendaman air panas itu nah kita jadi kita kesana benar-benar harus bugil gak boleh pakai color gak boleh bawa handuk yang terlalu gede buahnya yang kecil aja handuk kecilnya itu udah disiapin dari tempat kita yang nginap kemudian kita kayak di kayak di animandum gitu di komik jadi kita duduk jadi kita duduk jadi kita duduk di atur tempat kemudian ada shower mandinya gitu disediain sampo sampo sabun sama conditioner setelah itu setelah bersih baru kita ke berendam di air panasnya di indoor dulu untuk pemanasan lah istilahnya biar banyak kita gak kaget setelah oke ya mungkin 5-10 menit tergantung kali ini juga kemudian baru ke pemanasan di outdoor jadi tadi gue agak terlalu apa ya terlalu lama disana jadi waktu gue naik waktu gue mau bilasan hampir pusing banget jadi kayak kayak ala-ala ngapain gitu cuma masih bisa ketahan jadi kayak kayak gue waktu bangun berat banget badan kepala gitu kayak mesti apa pegangan sesuatu karena bingung masih pegangan kan gitu untungnya tadi ngambil pingsan sih nah ee cerita untuk kalian bahwa kita tuh gak boleh makan jadi kayak barusan makan gitu ya baru langsung ke mani air panas tuh gak boleh jadi dilarang ada larangannya di bawah kemudian ee tipsnya jangan terlalu lama untuk berendam air panas karena itu bakal bikin kita dehidrasi betul jadi kalau kita sudah mengeluarkan air panas itu setelah berendam kalian harus banyak minum air kalau enggak kalian akan mengalami dehidrasi dan kalian akan pusing gak mungkin pingsan ya dan setelah berendam air panas itu rileks banget kayak gua lagi pilak ya gua lagi pilak ya pilak juga udah mendingan dan juga badan berasa segar relax jadi tidur juga lebih gampang oke jadi ya teman teman nonton hari ini thank you friends for watching jangan lupa nonton yang selanjutnya ya mau tidur dulu ya ya